Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa di hadapan puluhan ibu-ibu di Tulung Agung, Vena Melinda berbicara mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan isu gender lainnya. Saat ini Vena masih cukup prihatin dengan tingginya angka KDRT dan Buta Aksara yang masih didominasi oleh perempuan. Vena Melinda berbicara mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen di hadapan puluhan ibu-ibu di Tulung Agung beberapa waktu lalu. Menurut politisi perempuan yang juga merupakan calon legislatif, caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Nasdem ini, perempuanlah yang paling tepat dan mengerti hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan. Saat ini Vena masih cukup prihatin dengan tingginya angka KDRT dan Buta Aksara yang masih didominasi oleh perempuan. Ia pun akan menjadikan isu ini prioritas dan konsernya di komisi manapun nantinya ia akan ditempatkan. Menurutnya perempuan adalah kekuatan penting dari sebuah negara. Bagaimanapun perempuan sehat, perempuan yang bahagia, yang mampu membangun negara dan mencetak generasi muda yang baik. Itulah kenapa tadi kita perlu caleg perempuan di parlemen, karena hanya kaum perempuanlah yang paling tahu apa yang menjadi hak-hak yang harus diperjuangkan. Isu-isu gender khususnya kasus-kasus perempuan termasuk angka ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi, Buta Aksara masih didominasi kaum perempuan di Indonesia, dan yang paling penting KDRT untuk psikologis kaum perempuan itu sendiri. Jadi buat saya pertemuan kali ini pasti ada manfaat ya, dimana kita bisa bicara apa ya, istilahnya women's talk. Jadi kita bisa curhat-curhatan. Dan itu kenapa saya masih ingin melanjutkan perjuangan di DPR RI dari Partai Nasdem, karena saya tahu perempuan itu adalah kekuatan dari sebuah negara. Maka dari itu hanya perempuan yang sehat, perempuan yang bahagia, yang bisa membangun dan bisa mencetak generasi muda, apalagi anak-anak ya, itu kan semua di tangan perempuan, di tangan seorang ibu. Dalam pertemuan itu para ibu-ibu ini pun menyempatkan diri untuk curhat mengenai persoalan perempuan. Fena pun berpesan bahwa perempuan harus memiliki modal keberanian serta kecerdasan. Sementara itu dalam kontestasi ketiga kali ini, Fena akan tetap melanjutkan perjuangannya di Dapil, Jawa Timur 6, meliputi Kediri, Tulung Agung, dan Plitar. Dari Tulung Agung, Yanwar Dedi, KSDV Dari Tulung Agung, Yanwar Dedi, KSDV